Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini kami akan mempraktikkan bagaimana cara membuat pakan walik tanpa bau hanya dengan menggunakan purayam pertama-tama purayam kira-kira lebih kurang 1 kg lalu tambahkan ragi 1 butir diaduk-aduk sebentar setelah diaduk lalu tambahkan air panas secukupnya yang berfungsi supaya adonan dari pakan ayam ini mengembang dan selain itu dapat membunuh bakteri-bakteri yang dapat menimbulkan belatung-belatung atau lalap magot setelah disiram lalu diaduk lalu tambahkan sedikit pisang pada adonannya jamin pakan walik anda tidak berbau dan banyak mengundang lalat-lalat buah yang disenangi oleh burung walik aduh panas aduh panas cindu sing setelah diaduk sampai rata dikasihkan bekas botol minuman setelah itu kita masukkan daun pisang ini juga berfungsi untuk tempat hinggapnya lalat-lalat buah dan tempat menempelnya dari telur-telur lalat-lalat buah tersebut tadi baiklah sampai disini tutorial dari kami assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat mencoba